Dan juga kalau di organisasi profesi itu kan tidak hanya melihat skill dan kemampuan ya dok Kita ada yang namanya etik Etik itu yang memang kalau ilmu aja kita bisa cari Tapi kalau etik itu ya harus benar-benar dari jiwa kita Kalau sudah kena etik itu tadi rasa kemanusiaan, rasa sosial kita yang harusnya menjadi dasar profesi kita Itu bisa jadi hilang dengan adanya etik yang kurang Kurang Halo, Assalamualaikum Ketemu lagi bersama saya Dr. Ifta di channel kesayangan kita yaitu di Nucleus Podcast Ngobrol Santai dan Mak News Di Youtube kesayangan kita semua di RSNO Channel Nah, teman-teman di rumah kali ini saya ditemani dengan seseorang yang pasti sudah banyak yang mengenal Sudah terkenal, pasti banyak yang sudah tahu, oh ini beliau Ya, kita sambut bintang tamu kita yaitu Dr. Ika Supportnya banyak supporternya Semangat ini ya Nah, ini Dr. Ika makasih ya sudah mau menyempatkan waktunya di Nucleus Podcast hari ini Sama-sama dokter, terima kasih juga sudah diundang di podcast yang sangat luar biasa ini Nucleus, apa dok tadi dok? Nucleus Podcast Ngobrol Santai Ngobrol Santai Ngobrol Santai dan Mak News Oke Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah luar biasa Yes Persis, persis kalau yel-yel ini ya Yel-yel anak sekolah Oh betul, biasa turun ke TK dok Oh gitu ya Jadi menjiwai Jadi menjiwai Nah, kok biasa turun ke TK? Nah, ini kesibukannya apa dok? Iya, kebetulan saya sebagai dokter gigi puskesmas dok di puskesmas kerek Kebetulan kalau puskesmas itu kan kesehatan masyarakat ya Jadi memang sasaran kita ini tidak kuratif, jadi memang promotif dan preventif Jadi kita sering turun ke masyarakat, ke sekolah, ke TK, ke masyarakat posyandu Jadi ya ketemunya sama anak-anak lucu Oh oke, ya sering yang jargan tadi ya Iya Gimana kabarnya sehat? Oh iya, sampai hafal saya Nah, kalau selain apa namanya pekerjaan di puskesmas Ini dokter Ika, kesibukan lainnya ada ikut organisasi atau apa dokter? Iya dok, kebetulan kalau aktivitas rutin sih Sebagai ibu rumah tangga pasti ya dok Nah, kemudian dokter di puskesmas Kebetulan kalau malam juga praktek Nah, di sela-sela itu juga ada kegiatan yang kita ikuti Yang pertama di PDGI tentunya Di organisasi profesi dokter gigi dok Oke PDGI cabang Tuban Kemudian ada juga Ika Uner Alumni mahasiswa Uner yang ada di Tuban Kemudian ada juga Apa lagi ya? Harus buka grup nih dok Waduh Ngeri Iya, intinya grup-grup sosial kemanusiaan lah banyaknya Jadi beberapa kegiatan-kegiatan bersama dengan LSM-LSM lain juga kita biasanya ikuti Oke, mantap Berarti kesibukannya banyak ya dokter ya? Nggak banyak sih dibandingkan jenengan Apalah saya dok Nah, gimana dokter cara membagi waktunya? Iya, pertama tentu dapat izin ya dok Baik dari keluarga, dari anak-anak Tentunya kalau misalnya kita nggak dapet izin ya nggak bisa ikut kegiatan macam-macam Tentunya Selama kegiatan itu intinya tidak mengganggu kegiatan rutin kita Artinya Mengganggu pasti Tapi ketika kita dapet izin Kita sudah bisa memprepare Kegiatan ini akan berjalan tanggal ini Sehingga kegiatan yang lain harus diselesaikan sebelumnya Nah, itu juga perlu ditata Mengagendakan sesuatu kegiatan itu Ya, sangat penting kalau sudah kegiatannya banyak Tapi kalau saya kan belum banyak Oh, dia harus buka grup dulu Oke, nah dokter ini kan dokter juga dokter gigi Terus tergabung di dalam profesi dokter gigi Indonesia Betul, betul Nah, dok ini yang isu hangat yang terkait kesehatan Sekarang ini kan ada RUU Omnibus Law Kesehatan Nah, ini bisa dijelaskan di penonton di rumah Sebetulnya Omnibus Law Kesehatan ini terkait dengan apa ya dok? Kan kemarin ada aksi juga Kebunan antara organisasi-organisasi profesi gitu kan Untuk menyuarakan terkait yang undang-undang Omnibus Law itu Betul, ya Terima kasih Jadi sebelumnya memang RUU Omnibus Law Kesehatan ini Belum diketahui secara pasti ya dok ini produknya siapa Jadi informasi yang saya terima Mungkin ini belum masih saling lempar nih Antara DPR yang mengeluarkan Atau dari komenkes yang mengeluarkan Intinya ini belum ada yang mengklaim bahwa ini produk saya, produk kami Nah, intinya sih sebenarnya di Omnibus Law RUU Kesehatan Omnibus Law ini Menggabungkan beberapa PP atau mungkin permenkes Ada sekitar 15 mungkin ya dok PPP yang akan dijadikan satu itu Sehingga merasa ini Sesuatu yang kucing-kucingan Sehingga organisasi profesi ini sedikit ingin menyuarakan bahwa Karena ini menyangkut kita ya mohon kita dilibatkan Seperti itu Nah, yang kedua Disini ada kecenderungan untuk istilahnya mempermudah untuk pengeluaran STR dokter Jadi di mana STR ini nantinya ada yang bilang bahwa ini bisa jadi STR seumur hidup Nah, ini ya Padahal STR ini kan banyak hal yang harus dipertimbangkan Dari mutu dokternya Kemudian legalitas dokternya Apakah dokter ini sudah mengupgrade kemampuannya Apakah dokter ini secara psikologis atau secara fisiologisnya Yang masih memungkinkan untuk praktek Nah, selama ini kan kita perbarui selama 5 tahun ya dok ya Nah, dengan adanya RUU ini Disinyalir atau diperkirakan itu akan mempermudah pengeluaran STR itu Nah, sehingga ini juga menjadi kekhawatiran organisasi profesi Bahwa nanti ada mutu yang akan turun saat memberikan pelayanan kepada pasien Nah, yang ketiga ini adalah isu adanya pelemahan organisasi profesi dokter Jadi, di mana nantinya yang biasanya rekom-rekom dari organisasi profesi ini Nantinya ditiadakan Dengan kata, dengan dalih ini mempermudah dokter Mempermudah siapapun untuk melakukan praktek di Indonesia Nah, ini disinyalir nanti juga akan membuat banyaknya tenaga kesehatan asing Yang dengan secara mudah masuk tanpa diketahui kualitasnya Nah, tetap dari organisasi profesi itu yang harusnya melihat etiknya seperti apa Melihat mutu dokternya seperti apa Nah, hal-hal itu Tiga hal besar itu sih sebenarnya yang dituntut oleh organisasi profesi kemarin Yang kita press conference di kantor IDI Itu yang kita sampaikan gitu Jadi, tidak menolak secara utuh Tidak menolak semuanya Cuma ada hal-hal yang ini tidak boleh segera diakses ya Karena ini isu-isunya sudah menjadi sebuah prioritas untuk segera dilegalkan Nah, ini yang harapan kita dikaji ulang dulu Oh, gitu Nah, padahal tadi kan banyak menyangkut tentang yang organisasi profesi Tapi malah organisasi profesinya tidak dilibatkan dalam penggodokan itu gitu ya Iya, dokter Oh, gitu Oke, jadi permasalahannya yang sebenarnya adalah yang terkait STR tadi Yang tiga besar terutama itu ya, dokter Iya, betul STR, terus pelemahan organisasi profesi Sama yang satunya tadi? Tidak dilibatkan, tidak terlalu dilibatkan dalam pembuatan rancangan itu Oh, gitu Nah, yang kemarin aksi ini, dok Yang aksi organisasi profesi kemarin yang dilakukan di kantor ID Itu dihadiri oleh organisasi profesi apa saja, dokter? Iya, kemarin itu ada sekitar 11 dokter, kalau tidak salah ya Jadi ada dari ID, PDGI, IAI, IB, PPNI Kemudian dari persatuan Gisi Kemudian Patelki Ada sekitar 11 dokter yang ikut Iya, jadi dari 11 itu sudah melakukan koordinasi untuk melakukan aksi damai Jadi awalnya sih memang dari beberapa instruksi wilayah itu ada yang menghendaki Aksinya juga, ya aksi turun ke jalan Cuma kita melihat kondisi di Tuban tidak memungkinkan atau lebih humanis dengan cara pers-conference Akhirnya kita memutuskan untuk melakukan pers-conference di depan wartawan atau di depan media massa Untuk menyuarakan apa yang menjadi sikap dari organisasi profesi ini Sebenarnya yang bukan apa-apa karena kita juga melindungi pasien ya dok Betul, kalau tidak terlalu sekarang kan juga ijasa palsu juga banyak ya dok Kemudian dokter palsu juga pernah ada Kita menghindari hal-hal seperti itu Jadi akhirnya ya harusnya memang ada Ya yang apa Gimana yang ngomongin Ada yang memfilter itu Supaya nanti ketika sudah ketemu pasien ya Kondisinya aman Aman gitu dokter Oh gitu Nah untuk selanjutnya apakah ada yang aksi lainnya dok? Untuk sementara ini belum ada dokter Jadi kita di cabang itu kan memang tetap harus sesuai dengan instruksi dari wilayah dan juga pusat ya dok Jadi selama belum ada instruksi kita akan menunggu instruksi saja Kemarin ada instruksi untuk melakukan aksi damai kita sudah laksanakan Dengan tentunya tidak hanya sekedar menerima instruksi ya dok Kita ada diskusi di situ Kita satukan persepsi tentang RUU ini Memang ada beberapa organisasi profesi yang tidak ikut karena apa ya Mungkin karena memang belum ada instruksi atau ACC dari wilayah untuk ikut gabung ke dalam ini Yang aksi kemarin gitu ya Ya betul Jadi ini sebenarnya yang terkait Kan kalau yang sudah ada dulu-dulu itu yang omnibus law Cipta kerja Cipta kerja ya Ada ya yang ketenang kerja Ini aja waktu kita update story gitu ya Ketenang kerja Oh saya kira cuma tenaga kerja Cuma buruh aja ini yang bisa demo Ternyata dokter juga bisa demo Oh gitu ya Ternyata sekarang gantian Gantian Betul-betul Yang dulu itu kan Kalau yang cipta kerja itu kan juga sempat Polemik juga Soalnya mungkin ya waktu itu Mungkin pembuatannya juga gak melibatkan Betul Terus karena memang kan kalau Ini sepemahaman saya ya dok ya Kalau kita lihat memang tujuan dari omnibus law ini kan untuk Lebih memangkas alur-alur yang terlalu ribet Terlalu bertele-tele Tujuannya sih memang bagus gitu loh Cuma memang ada hal-hal yang harus juga dipertimbangkan di dalam penggabungan-penggabungan hal-hal itu Ya memang Mengatur negara ini susah Betul Betul dok betul Kita gak sanggup nih kalau sudah Oke Jadi ya Ini yang kalau misal teman-teman di rumah Yang kemarin Sempat lihat Dinyimpan kontaknya dokter Atau nge-follow dokter Terus ada yang upload Menggunakan tweetbon Tolak RUU Omnibus Lawu Kesehatan Nah ini sebenarnya yang dibahas adalah Yang disampaikan sama Diter Gigi Ika ini Jadi Tentang Tadi ada Pemempatan beberapa peraturan Yang dijadikan satu Cuman ada hal yang kurang disetujui oleh organisasi profesi Karena Dalam Penyusunannya Itu masih belum dilibatkan organisasi profesi Dan tujuannya tadi kalau saya menangkap ya Tujuannya adalah kita melindungi pasien Betul ya dokter Jadi saat ada tindakan dari dokter, perawat, dari apoteker Itu semuanya sudah terstandardisasi dan aman untuk melakukan praktek Atau pelayanan kepada pasien dan masyarakat Betul sekali Dan juga kalau di organisasi profesi itu kan tidak hanya melihat skill dan kemampuan ya dok Kita ada yang namanya etik Etik itu yang memang Kalau ilmu aja kita bisa cari Tapi kalau etik itu ya Harus Benar-benar dari jiwa kita Kalau sudah kena etik Itu tadi Rasa kemanusiaan Rasa sosial kita yang harusnya Menjadi dasar profesi kita Itu bisa jadi hilang dengan adanya Etik yang kurang Seperti itu dok Saya kira juga masyarakat Di apa namanya Yang masyarakat juga kan Nggak pengen Maksudnya dirawat Sama seseorang yang Etikanya juga kurang oke gitu Misal dia melakukan pelanggaran apa loh kok Dirawat sama yang Terkini gitu kan ya Nah jadi ini tujuannya Nah oke Jadi ini tadi kita sudah membahas tentang Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan RUU sih RUU Kesehatan Omnibus Law RUU Kesehatan Omnibus Law Jadi masih Sebenarnya masih rancangan Undang-Undang Yang Tadi sudah disampaikan sama Diter Ika Kalau Yang mengeluarkan klaim Ini produknya siapa Sebenarnya juga masih Tanda tanya Sudah ada sinyal Daripada ini nanti Sudah disahkan Jadi ya Mari dirembuk bersama dulu Nah oke Sekarang saya mau balik bahas Dokter Ika lagi Boleh ya Boleh Boleh Tapi jangan dalam-dalam ya dok Oke Nah dok Kalau dokter Ika Hobinya apa ini dok Kalau saya itu hobinya Apa ya Bertemu banyak orang kayaknya dok ya Cocok Udah jadi doktor gigi Kan masih ketemu banyak orang Kalau enggak bertemu itu Pengen cari-cari orang Oke Apa Rasanya Hembar gitu Kalau enggak ketemu orang Ya untungnya Di rumah kan ada anak Itu kan juga orang ya dok ya Jadi Kita ketemu anak Itu juga sudah hobi Oke Ada suka nyanyi Atau apa dok Kalau nyanyi Ya sekedar Penghilang penat aja dok Sebenarnya Kalau saya itu Sukanya itu memang Ini ya dok Artinya Berkegiatan Ya jadi Apapun kegiatannya Yang penting bermanfaat Ya jadi Apa itu Kita kumpul Kemudian kita berdiskusi Kita kumpul Kita makan-makan Itu kan bermanfaat ya dok ya Yang penting kumpul-kumpul Ketemu ada manfaat ya Nah dok ini Kalau boleh tahu Sudah berapa lama Menjadi dokter gigi Saya lulus dokter gigi 2012 dok Oke 2012 Jadi 10 10 tahun 10 tahun ya 10 tahun Ada kasus yang Paling diingat Gitu kah dok Ini kasus Yang sulit Atau ini Ada kasus yang Gimana Kalau saya mungkin disini Lebih menyoroti Kasus-kasus yang Berasal dari Tukang gigi ya dok Sekalian mungkin kita Edukasi Ke pasien Jadi Kalau bisa Periksa Memang ke Itu tadi Kita menghindari Hal-hal yang Tidak diinginkan Masyarakat ya dok Harus periksa Ke tenaga yang Kometen Jadi Memang ada kasus Yang paling sering Untuk gigi palsu Ini kan dari Tukang gigi Biasanya itu Kan gigi palsu ya dok Jadi Orang keliling Kalau dokter pernah Tahu pasien itu Kalau di daerah-daerah itu Tukang giginya Keliling dok Nawarin gigi palsu Jadi Kalau misalnya Gigi palsu itu Dipasang keliling Itu kan dari segi Pertama Keamanan Alatnya juga Tidak Higienis Tidak steril Dan sebagainya Kemudian Kondisi gigi Pasien waktu dipasang Itu juga Apakah tukang gigi Juga tidak tahu ya dok Kondisinya itu Layak apa tidak Nah ini memang Sering terjadi Bahwa tukang gigi Itu asal pasang Jadi asal pasang Dan pasangnya pun Itu langsung Di mulutnya Tidak dicoba Tidak apa Jadi langsung nempel Sehingga Ketika ada infeksi Nah itu waktu itu Pernah pasien itu Infeksi Sampai tidak bisa Buka mulut Dan bengkak besar Gigi pasunya pun Tidak Tidak gampang dilepas Susah sekali Karena memang sudah Dikasih apa ya dok ya Dikasih lem atau apa ya Sampai akhirnya Benar-benar Tidak bisa dibuka Nah Itu akhirnya Mau tidak mau Kita rujuk dok Jadi kalau sudah Seperti itu Memang harus ada Tindakan bedah Urgen Untuk mengeluarkan Pas yang Ada situ Nah nanti setelah itu Kondisi sudah bagus Baru bisa kita Buka gigi pasunya Karena memang Pasien tidak bisa Buka mulut dok Jadi Ada di Di daerah sini Apa dong ini ya Di sukmandibular sini ya Jadi sudah besar Pasien sudah Hampir Ya sudah tidak bisa Buka mulut Akhirnya Segera kita rujuk Waktu itu Oke Jadi yang Perlu di Apa Diperhatikan Sama masyarakat ya Terkait Tukang gigi Perawatan gigi Terus ke tenaga Kesehatan yang Yang peten Betul Soalnya kalau Misal Sembarangan Kayak gitu Selanjutnya Bakal ada Komplikasi-komplikasi Menyerang Kayak tadi Akhirnya Muncul ada Nanah gitu ya Jadi pas ada Nanah di Rongga mulut Yang sampai Gak bisa Buka mulut Nah itu kan Termasuk Salah satu Yang bahaya juga Dan sekarang Mungkin kalau dulu Dokter gigi Jarang ya dok Kalau sekarang ini kan Sudah banyak sekali Jadi Bagi masyarakat yang Mau periksa Sudah banyak pilihan Kemudian sudah ada Jaminan kesehatan juga Ya dok Hampir semua masyarakat Sudah akses BPJS Betul Fasilitas pelayanan kesehatan Yang kerjasama dengan BPJS Juga sudah sangat banyak Jadi Mungkin Sudah mulai lebih bijak lah Untuk memilih perawatan Untuk kesehatan dirinya Gitu ya dok ya Karena Kalau moto saya nih dok ya Gigi adalah investasi Seumur hidup Betul ya dok ya Betul Kalau giginya dokter patah Bisa utuh lagi gak dok Gak bisa Gak bisa dok ya Kalau tolak patah Bisa nyambung dok ya Masih bisa Kalau gigi gak bisa ya Gak bisa dok Harus dikasih Yang palsu-palsu dok Cuman tadi Yang masang palsu Yang berkompetensi Betul Betul Oke Jadi Kalau tips menjaga kesehatan gigi Ini sekilas untuk Teman-teman di rumah Jadi Supaya giginya itu Gak bolong Terus supaya Kan banyak tuh yang Kayak Nyeri-nyeri Nyeri-nyeri gigi Ternyata Waktu diperiksa Sudah parah Sudah parah bolongnya Terus atau Giginya goyang Kayak gitu Nah Merawat kesehatan gigi Secara sekilas Bagaimana dokter Jadi Untuk Pemeriksa Jadi Untuk masyarakat Yang Paling penting itu adalah Melakukan Profetif ya dok Kenapa Itu tadi yang saya bilang Gigi adalah investasi Seumur hidup dok Jadi kalau sudah bolong Ya sudah gak bisa utuh lagi Harus ada tambalan Sedangkan tambalan itu Bisa lepas Tambalan itu kadang Masih Sisa mangkatan Masih bisa nyangkut Jadi Pertama adalah Profetifnya Jadi bagaimana caranya Ajari Kalau kita sudah terlanjur bolong Ya jangan sampai Anak-anak kita yang giginya Masih belum bolong Itu Bolong Jadi Ajarkan dari Kesehatan gigi Sejak dini Sejak anak itu Sudah mulai muncul giginya Sampai ada bilang Dok anak saya kan baru muncul gigi Belum makan makanan yang manis Belum makan coklat Itu untuk menemukan apa Kebiasaan ya dok ya Kalau kebiasaan itu kan gak bisa langsung Langsung Ujuk-ujuk ya dok ya Jadi Kebiasaan itu akhirnya Anak tahu Oh berarti kalau mandi itu harus sikat gigi Oh kalau misalnya Habis makan itu harus Kumur Sepertu Kebiasaan Jadi membiasakan anak Untuk merawat kesehatan gigi Sejak dini Nah yang kedua Itu tadi Kalau sudah terbiasa Sikat giginya bersih Bagus Sudah terbiasa Maka Harus rutin juga Periksa ke dokter gigi Jadi Periksa ke dokter gigi pun juga Jangan cuma pas Sakit ya dok Kepaling kalau anak-anak itu kan Sudah sakit Dibawa ke dokter gigi Akhirnya trauma Takut Pernah dok? Enggak Iya Jadi itu tadi Biasakan anak itu periksa Dok Kapa yang periksa? Kira-kira ibu tahu gak Gigi anak ibu bolong Sebelum anak itu bilang sakit Enggak tahu dok Padahal kalau gigi itu sudah sakit Berarti bolongnya sudah parah Dan kalau sudah sakit Itu perawatannya Malah lebih susah Jadi kalau bisa rutin ke dokter Untuk apa? Untuk melihat Oh dok Kondisi gigi anak saya ini gimana sih? Ada yang bolong gak? Ada yang perlu dirawat gak? Kalau ada Ditambal Kalau anaknya masih gak mau Misalnya gak mau gak mau Gak masalah Karena anak itu kan juga Gak bisa sekali langsung mau ya dong Jadi memang harus Ya sudah ibunya dulu deh Ibunya periksa Oh ibunya gak nangis loh Ya sudah aku mau deh Jadi memang Perlu role model ya Jadi perlu contoh Orang tuanya diperiksa Gak apa-apa sih Gak teriak-teriak Anak itu akan Oh iya ya Seperti itu Soalnya memang kalau alatnya Di dokter gigi kan Kayak duduk di dental chair Terus Kayak mau di eksekusi ya Jadi mungkin kalau anak-anak Mungkin ya Kalau gak ada pembiasaan Sejak dini Akhirnya Sudah menyempatkan waktunya Ini kita jargon dulu ya dok ya Oke siap-siap Tutup Tadi Kalau saya ngomong Nucleus Podcast Terus kita ngobrol Santai dan Manyus Oke siap Nucleus Podcast Ngobrol Santai dan Manyus Bye-bye Sampai ketemu lagi Bye-bye Bye-bye